Hai ini tuh jam 11 malam dan mungkin sebenernya sih pengen upload besok sih cuman banyak sekali yang mendesak Bang upload malam ini Bang upload malam ini Bang bodo amat Bang lumayan kan absence Bang ya juga sih kalau dipikir-pikir ya so jadi ya sesuai sini gua baru datang baru aja nyampe sini nyampe rumah nyampe studio habis kemarin dua hari kita ada acara kerjaan acara Facebook gaming di Bandung dan ini baru banget hadir dan langsung di DM sebenernya sih nggak langsung di DM juga justru selama gua di Bandung kemarin lagi asik-asiknya lagi nyantai segala macem DM itu nggak berhenti masuk pada nanyain soal IMLS parah ini kalian ini nggak bisa ngeliat tuh nggak bisa ngeliat gua tuh seneng ya nggak bisa ngeliat tuh bahagia sebentar aja gitu kali itu selalu merusak momen-momen ketika gua lagi bahagia anjir dengan DM-DM kalian yang nyuruh gua bikin konten kan tapi kan itu buat lo juga ya juga sih ya udah lah ya udah lah oke gua anggap itu inilah impas lah impas lah oke jadi gini guys eh opening opening nggak usah opening lah ya kelaman-kelaman karena ini udah malam nggak usah opening jadi gini guys di video kali ini kita akan ngebahas tentang IMLS yang selama dua hari ini aku nggak tahu kabar gimana karena aku taunya ini cuma baca DM dari kalian baca chat kalian juga ya walaupun nggak dibalas tapi aku baca sebagian yang mengatakan kalau IMLS itu sudah tidak bisa dan juga kabar terbaru adalah tentang surat cinta dari Moonton nah ini seru kita bahas kira-kira seperti apa nggak bisanya itu kenapa dan juga surat cinta dari Moonton ini isinya seperti apa dan apakah ini berhubungan dengan di IMLS nah ini akan kita bahas bersama-sama oke di sini kebetulan aku lagi pakai akun orang joki kan joki sih akun orang tapi karena kebetulan sudah keceplosan joki jadi aku sedikit mau ngebahas soal joki juga ya joki memang lagi tutup terutama pas aku kemarin lagi ada acara kerjaan jadi joki nawar ini akan open besok ini aku record kan malam Sabtu ya hari Jumat jam 23 jam 11 malam dan akan open berarti besok hari Sabtu setelah reset season jadi kalian bisa order jokinya itu mulai besok siang cuman karena ini awal season dan aku juga rencana mau ngapus ID utama jadi hanya besok itu maksimum hanya menerima lima akun baru besok lagi menerima lagi jadi buat kalian sebelum slotnya habis langsung aja order bisa melalui WhatsApp di ujung sana itu nomor WhatsApp aku ya joki hanya diterima untuk yang GM Epic dan juga Legend Oke nggak usah pakai bahasa-bahasa lagi kita akan bahas dulu yang pertama yaitu soal IMLS yang sudah tidak bisa nggak bisa seperti apa langsung aja kita cek wih di akhirnya wallpaper HP gua ganti guys ya kemarin gua disindir bang HP lu nggak punya wallpaper yang lain apa bang ya speederman mulu ya udah gua ganti gua ganti pakai superhero yang lain ini namanya superhero Pak Bambang Men ya oke kita buka IMLS ini aku masih menggunakan versi terbarunya yaitu 181 aku penasaran sih nggak bisanya itu gimana coba-coba-coba kita coba dulu kita coba dulu karena akan aku dua hari ini sama sekali nggak buka mobile Legends sama sekali nggak ngecek ini itu udah nggak tahu kabarnya jadi kita memulai semuanya dari awal nah kita coba dulu dari test drive IMLS apakah bener nggak bisa apakah hoax atau gimana kita coba dulu kita coba dulu nggak usah pakai lama-lama kita cobanya di custom aja untuk memastikan bahwa bisa atau tidak gitu loh ya guys ya oke eh kita coba untuk masuk skin Fanny ya Hero Fanny itu mana ini dia Oh iya 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 tulisannya udah beli dan gunakan kalau tulisannya udah beli dan gunakan udah nggak mungkin bisa sedangkan kalau IMLS aktif itu dia tulisannya gunakan tapi kalau disini disuruh beli ya sebetul memang fix IMLS sudah tidak bisa terus gimana Bang solasinya solusi solasi solasi solusinya adalah ini ada kabar buruk sebenarnya dari developer IMLS yang mengatakan kalau IMLS itu harus menunggu beberapa hari Bang Bang itu fotonya jangan ya nanti kalian terpesona dengan ketampanan Pak Bambang ya jangan-jangan kita lagi aja gitu jadi ada kabar buruk dari developer IMLS yang mengatakan kalau IMLS ini sedang melakukan sebuah pembaruan dan itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar kalau kita bicara soal waktu kemarin juga juga sempat nggak bisa salah update ya itu cuma butuh sekitar beberapa jam aja langsung bisa aktif lagi bisa dipakai lagi tapi untuk yang versi sekarang ini membutuhkan waktu mungkin sekitar tiga sampai lima hari maybe kurang lebih kenapa karena kalau misalnya di-update sekarang ya besok kan bakalan update lagi tuh Mobile Legends dari Moonton ya karena kan besok resi-resi-san dan juga ada pembaruan map otomatis akan ada update lagi jadi percuma capek guys nyape-nyapein developernya kalau sekarang di-update lagi besok update lagi ya otomatis IMLS ini nggak bisa kebuka lagi karena ya dari pengalaman sebelumnya IMLS ini nggak akan aktif ketika Moonton melakukan sebuah pembaruan jadi tiban-tibanan aja gitu loh ngerti bagian ini ya so kita akan melihat seperti apa notif dari developer atau dari orang IMLS nya seperti ini Oke jadi ini ada kabar buruk ya da atau info dari username bad news IMLS will be update in three days or more tiga hari atau lebih I'm sorry for the the false report please dipitin sepulsi ada bahasa Inggris gua keren amat ya atau bener nggak tahu kaget tadi ngomongnya intinya adalah oh IMLS butuh waktu tiga sebenarnya sih aku yakin sebenarnya enggak harus selama ini mungkin itu tadi kemungkinan terbesarnya adalah kalau di-update sekarang sedangkan besok tanggal 21 itu ada season baru dan juga ada map yang Ultra itu settingan Ultra itu itu hadirkan tanggal 21 jadi percuma di-update sekarang Moonton besok update lagi jadi ya tiban-tibanan aja intinya makanya mungkin developernya ini menunggu supaya bener-bener awal season-nya jalan dulu 12 hari dan mapnya sudah keluar jadi untuk menunggu update selanjutnya itu ada waktu yang cukup panjang sehingga IMLS bisa dipakai dalam waktu yang paling nggak ya bisa sampai beberapa minggu lah itu mungkin pendapat aku ya bisa salah bisa bener karena kita ngomongin soal IMLS info kedua ini juga bisa jadi ini berhubungan dengan IMLS yang mana tadi aku diawas sempat menyebut soal konten konten lagi surat cinta dari muntut nah ini ini banyak sekali dari kalian yang DM ke gua Bang ini kenapa gua dapet surat Bang dari Moonton nah ini dia ini dia Coba kita cek dulu aku pengen aku penasaran dengan ID ini ID adalah ID yang sempat aku pakai menggunakan aplikasi IMLS karena ini sebenarnya bukan Jokian ini aku pinjem akun followers aku di Instagram dan aku udah bilang kalau aku pinjem untuk pakai IMLS dan dia sudah diperbolehkan nah coba oke ini dia ternyata di akun ini juga dapat dan aku bisa menebak kalau yang mendapatkan email ini itu nggak mereka-mereka yang memang menggunakan IMLS aja melainkan buat kalian-kalian yang mungkin tidak tahu menau tentang IMLS yang nggak tahu apapun tapi juga menerima email ini karena aku juga mendapatkan beberapa laporan di Instagram yang mengatakan Bang gue ini nggak pakai apa-apa Bang kenapa tiba-tiba Moonton ngasih tahu seperti ini ya inilah kebiasaan Moonton kalau memberikan sebuah peringatan nggak bisa di filter pasti ngirimnya random ujung-ujungnya ya nggak kena jadi kena ya wis rapopo ya guys ya sementing orang di band sementing cuman peringatan tapi kita perhatikan dulu infonya dimana disini adalah sistem telah mendeteksi bahwa Anda telah melakukan instalasi atau menggunakan software pihak ketiga secara ilegal kali ini Anda akan diberikan peringatan tool band Moonton baik ya guys ya jadi Moonton nggak melakukan sebuah tindakan langsung dia hanya memberikan sebuah peringatan tapi tunggu dulu jangan senang dulu guys ya dan mohon menjaga perilaku bermain Anda jika tidak ini ini Moonton bahasanya udah mulai ngegas ya guys ya jika tidak pada pelanggaran berikutnya Anda akan menerima hukuman berupa band untuk melakukan login dan kalau dari kata-katanya aku memprediksikan kalau misalnya kalian nanti tetap nekat tetap nakal istilahnya nakal itu mungkin akan di band sekitar tiga hari sampai satu bulan bukan yang permanen seharusnya tapi semua kembali lagi ke Moonton ya terima kasih atas dukungan oke jadi ini info yang cukup menarik dari Moonton ya nggak ada lagi kan info yang lain ya dari Moonton mengenai popularitas dari aplikasi aplikasi IMLS aplikasi Lulubox yang sudah tenggelam ditiban lagi dengan IMLS yang walaupun sebenarnya ini adalah bukan aplikasi cheat bukan something yang merugikan karena ketika kita menggunakan aplikasi IMLS musuh yang nggak tahu kita pakai aplikasi ini ini sebuah skin hanya sebuah visual aja yang sama sekali tidak merugikan lawan bukan map hack bukan drone view atau bukan aplikasi bikin nge-lag bukan tapi Moonton mungkin mungkin Moonton berpikir kalau iya emang ini nggak merugikan lawan tapi ini merugikan gua Moonton mungkin seperti itu kasarannya kenapa karena ketika kita menggunakan aplikasi yang tujuannya untuk mendapatkan skin gratis otomatis kita bisa merasakan semua skin yang sebenarnya itu harus kita beli dan kalau kita nggak beli Moonton nggak dapat duit kalau Moonton nggak dapat duit Moonton nggak bisa makan nasi padang Moonton cuma bisa makan indomie doang jadikan logikanya seperti itu guys jadi makanya aku selalu bilang selalu berhati-hati ketika kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga walaupun banyak yang bilang aman 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 ya ini buktinya sudah ada peringkatan seperti ini dan aku selalu yakin dengan Ben maksudnya apapun aplikasi yang kalian pakai entah itu entah itu aplikasi penunjang sinyal atau apa atau ini selalu berhati-hati karena itu berisiko ke band karena Moonton itu ya namanya Moonton gitu yang punya game Estradia suka-suka dia so soal aplikasi IMLS tunggu aja dalam waktu beberapa hari ini dan itu tadi alesannya karena besok kan sudah update jadi nggak mungkin update sekarang karena nanti itu bakalan kerja dua kali jadinya jadi nunggu sampai sistem baru dan map baru-baru dia akan melakukan sebuah pembaruan lagi dan karena info kedua yang soal band itu aku yakin itu menuju ke IMLS karena emailnya IMLS kan popular popularitas sedang tinggi banget semua pada pakai jadi berhati-hati aja selalu gunakan di akun kecil jangan taksain di akun besar kalian jangan ikutin aku ya kalau aku kan pakai akun besar bodo amat lawang akunku itu misalnya ke band juga nggak masalah guys karena ya banyak akun ya mungkin kalau ke band masih bisa pakai akun yang lain tapi kan kalau kalian mungkin cuman punya satu-satunya akun dan itu adalah akun sayangan kalian dengan hero yang cukup banyak kan sayang aja kalau di band cuman gara-gara IMLS jadi gunakan akun kecil kalian so itu aja semoga info malam ini berguna dan bermanfaat buat kalian yang bingung kenapa nggak bisa lagi kenapa begini kenapa begitu ya itu tadi ya masalahnya sudah aku jelaskan panjang lembar ditunggu aja intinya nanti bakalan aku update lagi entah mungkin untuk konten IMLS aku bakalan upload mungkin besok lusa atau nunggu pemberonan sudah bisa dipakai so thank you sekali lagi buat kalian yang udah nonton video udah sampai akhir jangan lupa di like di share komentar juga di subscribe thank you bye selamat malam dan selamat tidur buat yang nonton langsung tapi itu kalau buat yang nonton besok ya enggak usah tidur kerja goblok ya